Terkait video... Belakang aman gak? Sebelumnya kami mungkin memperkenalkan diri Kami dari Almi Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia Hari ini tepat kami udah ke Mabes Poldi Konsultasi terkait dugaan tindak pidana pornografi Yang lagi beredar, yang lagi ramai Kami udah buat laporan, udah konsultasi Kami udah konsultasi Di Cyber hari ini Kami udah ada surat, tanda terima Aduan kami langsung ke kabar eskrip CK Cyber harus mongin Nah itu Ya ini ini Kotohin nanti bang, kotoh bang Baru aduan atau udah laporan masuk, laporan diterima Hari ini masih dalam bentuk aduan Karena laporan kami akan mempersiapkan bukti-buktinya Memperkuat tentang dugaan tindak pidana pornografi ini Yang sementara beredar Kami dari Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia Menganggap bahwa tindakan ini adalah tindakan yang tidak pantas dipertontonkan oleh publik figur Yang udah rame kan Sangat merusak moralitas anak bangsa Bagi kami itu, moralitasnya kami Karena kami ini adalah termasuk lawyer muslim Yang tergabung dalam suatu lembaga Berharap bahwa Tindakan ini bisa segera diproses oleh pihak kepolisian Dan akan menjadi atensi publik Kenapa? Karena ini sudah merupakan kami Sesuai dengan amanat undang-undang pornografi itu Memang sangat merusak generasi bangsa Jangankah memproduksi Menyebar aja, menonton aja bisa kena tindak pidana Kan begitu Ini kan baru aduan bang? Mungkin untuk pelaporan pasalnya pakai apa bang? Nanti untuk laporannya Kita kan udah masukkan aduan terkait Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi Junto undang-undang ITE Terlapornya siapa aja bang? Rencana akan melaporkan siapa aja? Dugaan terlapornya itu inisial RK Cuman kami belum bisa membuka secara lebar kepada publik Yang pasti bahwa ini adalah tugas kepolisian Untuk menyelidiki lebih mendalam terkait video yang lagi beredar itu Mungkin dari rekan saya ada tambahan? Ya mungkin sedikit deh saya ya Jadi memang tadi kita sudah koordinasi ya Seperti biasa di unit dikronat cyberan baris kebun Terkait dengan dugaan video ini Nah memang ada beberapa delik undang-undang yang bisa dikenakan Namun pada prinsipnya Pihak kepolisian itu tidak bisa menolak laporan polisi Sesuai dengan pasal 5 Kitab Nunggang Hukum Acara Pidana Namun barang tentu ada skala proyitas Maka tadi itu Barang tentu bukti-bukti elektronik Yang telah kita sampaikan tadi berbentuk video Yang kita simpan Lewat yang lewat Fitgraf ataupun PSD Sudah kita sampaikan Kemudian kedua bukti-bukti elektronik Berupa capture gambar Sudah kita sampaikan Dan tadi sudah didiskusi Dan sudah masuk gelik pidananya Hanya memang ada skala proyitas Yang harus dibebarkan di LSD Mabas Poli Maka dari itu mereka menyarankan Lebih baik nanti laporannya di Polda Metro Jaya Karena bagaimanapun juga Mabas Poli memiliki aturan Terkait dengan skala proyitas Maka dari itu kita menghormati itu Maka hari ini Bentuk yang kita lakukan Adalah terkait dengan Aduan ataupun informasi Yang kita sampaikan kepada LSD Khusususnya selesai kepada LSD Mabas Poli Terkait dengan video yang mereka ini Yang dibuka pelakunya Pembuatnya adalah enter Dan yang kedua Kita juga menyampaikan Bukti-bukti elektronik Terkait dengan nomor akun Yang dalam hal ini Berbentuk Twitter ya Terkait dengan yang menyebar Jadi ada dua Yang menyebar video Dan yang membuat video Itu yang kita laporkan Akun dan juga seseorang Yang dibuka itu enter Kemudian berikutnya Terkait dengan posolan ini Ini kan bukan gelik aduannya Artinya ini adalah gelik umum Yang mana Sesuatu kejahatan Kalau itu dianggap Memenuhi usur pidana Maka pihak intansi ke Indonesia Itu berwenang Untuk melakukan penegakan buku Jadi beda halnya Dengan gelik aduan Itu poin Kemudian yang kedua Karena kita menghormati itu Dan ini lebih skala proyitasnya Di modal penyelidikan Meskipun Istiwa hukum itu Kita tidak tahu ada di mana Karena ini bentuknya media sosial Maka kita cukup melakukan Aduan berbentuk Duma Ataupun pengajuan informasi Yang kita sampaikan Kepada Srim Terkait dengan juga Tidak pidana pornografi Setelah ini Hari Kamis ya Kalau tidak ada Kalaupun tidak salah Hari Kamis Atau tidak hari Raku Nanti kita diskusikan Dianti Kita akan ke Polga Untuk melakukan pelaporan Di sini Sebagaimana Instruksi dari Ataupun saran Dari kawan-kawan penyidik Itu ya Saya pikir Saya bilang ada dua ya Ada undang-undang pornografi Dan juga ada undang-undang ITE Yang mana undang-undang itu Mengatur terkait dengan Kepadaan pornografi ini Ada dua objek hukum Yang pertama adalah Orang yang membuat video Berantentu RK dan partnernya Dan yang kedua adalah Yang menyebab video Dalam ini nomor akun media sosialnya Nomor akun media sosial Sudah kita capture Dan sudah kita sampaikan Ke Pak Resli Untuk ditelusuri Dan juga video Yang beredar Sudah kita sampaikan juga Jadi ada dua objek hukum Yang kita laporkan Yang kita kasih informasi Ke Pak Resli Untuk ditelusuri Namun Badan tentu Laporan ini kan Bukan delik aduan Jadi Mabas Mori Bisa melakukan Tindakan hukum Namun Kalaupun Perlu laporan polisi Maka dari itu Saran mereka Sekala kualitas Lebih ke Kolda Mikrojaya Maka setelah ini Kita akan Kolda Mikrojaya Untuk melakukan Pelaporan secara resmi Kapan itu bang Melakukan langsung Ini hari Rabu ya Kalau enggak Rabu Hari Kamis Rabu atau Kamis Terus buat Apa namanya Buat Ipin yang menurut Kalaupun saya terbukti Nanti Hukumannya Begini ya Ini buat Pertanyaan tadi ya Perlu teman Ketahui Jangan dipahamnya Bahwa Adanya Pembuatan Apa namanya Tindak pidana Pornografi Yang tersebar Bisa ketiga Puntuk di pendetik itu ya Itu kita lihat dulu ya Kalau Apa namanya Pemberan wanita Atau pemberan prianya itu Ya Ada persetujuan bersama Ya Itu Dalam kata Membuat Ya Di Pasal 1 Pasal 4 Ya 1 Ya Itu Hukumannya Setar 4 tahun Penjara Dan didenda juga Tetapi Masalahnya Ini kan sudah masuk ke Sosial media Ditirimnya itu Videonya itu Oleh karena itu Ini Masuk ke Undang-Undang ITE Undang-Undang ITE Yang namanya Seleksimalis Generalis Artinya Yang khusus Itu Undang-Undang ITE Oleh karena itu Pasal 2 3 1 Menyatakan bahwa Ya Orang yang Mendistribusi Membranisi Ya Terus Membuat Yang tidak punya haknya Ya Terus Dia Membuat Menyatakan bahwa Pornografi Penangkuman penjara Ya Itu Maksimal 6 tahun Penjara Tetapi Berat nyentuman itu Tergantung nanti Dari Apa namanya Menstrianya Artinya Motifnya Kita masih belum tahu Motif seperti apa Tetapi Kalau seandainya Ya Di awal Ya Pemeran wanita Atau Pria tersebut Tidak mengakui Atau tidak ada persetujuan Ya Bisa jadi Kalau kita lihat Di video itu Jadi Sebagai korban Nah ini Yang kita pahami Apakah wanita itu Karena kita melihat Dia dalam keadaan Menutup mata ya Ya Kalau tindak di videonya Itu yang sedang beredar itu Nah bisa jadi Dia korban Oleh karena itu Kita datang sini Untuk Apa namanya Membuka Sejelas-jelasnya Motifnya apa Terus Pemeran Prianya kan Kita belum tahu nih Siapa Apakah Salah satu Pali figur juga Karena ini berkenan Pali figur Yang kita ketahui bahwa Pali figur Yang pemeran wanita itu Yang di daerah Oleh karena itu Kami dari Albi Berisiatif datang ke sini Untuk Supaya Masyarakat kita Menganggap bahwa Hal-hal yang Kologgaris seperti ini Bukan hal yang Biasa Kita Khuatirnya ini jadi hal biasa Buat masyarakat Begitu penjelasan Oke 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 Kami dari Albi Kami dari Albi